Sidang Perkara Dugaan Korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPMMP, Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebo. Atas tiga orang terdakwa menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam persidangan para terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Tiga orang terdakwa yakni Sardi, Ketua UPK Arta Makmur, Baroka Sekretaris, dan Ernie Erawati sebagai bendahara dalam perkara dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPMMP, Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebo, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi pada selasa 19 Juli 2022. Dalam persidangan, Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Budi dengan Hakim anggota yakni Hakim Sinta Manalu dan Hakim Yandri Roni melihat kedua terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Majelis Hakim pun memberikan pendapat untuk menunjuk penasihat hukum dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Jambi untuk mendampingi kedua terdakwa selama proses persidangan. Hadir secara virtual, para terdakwa mengaku belum didampingi penasihat hukum. Mengingat ancaman pidana pada pasal yang akan dijeratkan kepada kedua terdakwa, maka harus didampingi penasihat hukum. Majelis Hakim mengatakan bahwa Majelis akan menyediakan dan menunjuk penasihat hukum dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Jambi untuk mendampingi para terdakwa jika para terdakwa bersedia. Iqbal Cek TV melaporkan.